Hai kofren, disini diberitahu bahwa jarak 40 cm itu mewakili 120 km berarti ini adalah jarak pada gambar atau jarak di petanya jadi jarak pada petanya itu mewakili 120 km itu adalah jarak sebenarnya lalu kemudian yang ditanya besar skalanya skala itu kita dapatkan adalah perbandingan dari jarak pada peta atau jarak pada gambar itu dibanding dengan jarak sebenarnya untuk bentuk perbandingan itu harus dengan satuan yang sama kalau kita lihat disini, satuannya beda jadi yang 1 cm, yang 1 km akan kita samakan sama-sama ke cm caranya adalah yang km harus kita ubah ke cm kita lihat dari km, kalau turun 1 itu kan jadi hektometer lalu dekameter, lalu meter, lalu desimeter, cm, terakhir milimeter turun 1 x 10, kalau kita lihat ini turunnya itu 5 kali karena turunnya 5, berarti x 10-nya ya 5 kali berarti jadinya x 100 ribu jadi waktu 120 km kita akan ubah ke cm 120-nya akan kita kali dengan 100 ribu ini jadi cm kalau kita kalikan jadinya 12 juta cm waktu satuannya sudah sama, sama-sama cm baru kita hitung skalanya kita masukkan, jadinya skala itu adalah sama dengan jarak di peta atau jarak di gambarnya itu 40 cm dibanding dengan jarak sebenarnya adalah 12 juta cm itu adalah 120 km biasanya skala itu selalu dimulai dengan kata 1 banding jadi kita akan sederhanakan bentuk perbandingannya kita akan bagi jadi boleh dibagi dengan angka yang sama ya disini kita akan bagi dengan 40 cm jadi kita akan dapatkan skalanya ini jadi 1, karena 40 x 41 lalu satunya sama cm, sudah kita buang lalu kemudian 12 juta-nya kita bagi dengan 40 cm sama cm-nya juga boleh kita coret kita akan dapatkan hasilnya adalah sama dengan 300 ribu ini adalah skalanya sampai jumpa di pertanyaan berikutnya